Intro Bagaimana sih kerja seorang editor televisi dalam mengedit video? Nah, berikut ini kita belajar bagaimana mengedit video tapi melalui smartphone. Nah, sebelumnya ada yang pernah mengedit ya? Aku sering edit. Sebelumnya, saya Iwan Setiawan. Setiap hari saya mengedit jadi editor. Jadi editor itu susah-susah gampang sih. Kadang-kadang kayak pelang surat. Yang gak ada dimintanya pengen ada. Jadi kadang-kadang produser menang gambarnya harus ada, padahal gak ada. Jadi terpaksa kita kadang-kadang nyansatin gimana caranya biar ada. Contoh misalnya suara-suara petir gak ada, kita tambahin sendiri. Jadi pakai efek gitu. Jadi kita harus jadi editor ya harus siap-siap kerjanya lebih keras dari yang lain. Banyak sekarang ini yang kebetulan saya temuin gitu, editor jarang sama tim dengan kameramen dan produsernya. Kadang-kadang editor ntar ajalah gitu. Tapi sebenarnya yang paling ideal adalah editor tahu apa yang akan mereka liput. Jadi kita bisa memberikan perspektif yang sudut pandang yang berbeda dengan kameramen dan produser. Jadi kita bukan sutradaranya buat, tapi lebih ke pelengkap sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya produsernya ingin cerita seperti ini, kita melihat gambarnya, kita bisa memberikan alternatif lain. Sehingga menghasilkan hasil yang baik. Nah kita pilih, biasanya ini project yang udah pernah kita bikin, tapi kalau belum pernah kita bikin ini. Empty project, kita pilih disitu. Setelah itu tampilannya seperti ini. Nah, dan kita masuk ke media browser. Media browser itu kita nyari materi yang akan siap di-edit. Video-nya ya? Iya. Di file-nya masing-masing. Setelah ada, kita checklist tuh. Kita checklist mana-mana yang akan dimasukkan ke dalam timeline. Timeline itu ini. Ini namanya timeline. Project kita yang di bawah ini namanya timeline. Jadi videonya dimasukkan ke dalam timeline. Ini misalnya, udah dipilih berapa visual nih gambar-gambar ini. Terus, kita checklist, dia langsung masuk ke dalam sini. Kalau kita udah pilih, kita checklist, dia langsung masuk ke dalam timeline. Kira-kira seperti itu. Mungkin bisa dicoba satu atau dua file aja. Jadi biar nggak lama. Nggak terlalu lama. Lampus, di tekan yang agak lama. Nanti di sini keluar ada gambar gerbets-nya, gambar sampahnya. Di sebelah sini. Ini ditekan agak lama aja. Masing-masing, kira-kira lima orang. Jadi nanti bikin sesuatu, terserah teman-teman mau bikin apaan. Ya. Sisa. Ini pada syurga formatnya bebas aja. Formatnya bebas aja. Jadi kita pakai 16.9 aja. Kalau nanti pertama kali ada pilihan format 16.9, terus 1.1, terus satunya berapa, pilih aja 16.9. 16.9. Kira-kira seperti itu ya. Masukin satu aja deh. Satu visual aja. Jangan banyak-banyak. Nanti kira-kira seperti itu. Waktu nanti prakteknya. Nah ini kalau misalnya mau motong. Itu bisa pakai ini misalnya. Kita mau motong nih. Karena ini gak ada space. Suara. Suaranya ada. Nanti di sini mainnya. Kalau mau dipilih ini. Ini jadi pilih. Nanti bisa. Gak tunggu pilih. Mas ada yang mau tanyanya? Disini ada ini. Dikat. Dibagi dua. Nah ini udah potong. Biasa kan ya. Ini ya. Di sini a tanya. selamat menikmati 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 selamat menikmati